Ya memang yang diadopsi oleh Kelurahan Ngampel ini semuanya berasal dari program kota dan sebetulnya itu semua ditawarkan di Kelurahan, di Kota Kediri, semua Kelurahan. Tapi Alhamdulillah mungkin bisa dikatakan bahwa Kelurahan Ngampel termasuk yang mendahului barangkali atau mungkin berusaha untuk lebih dulu dibandingkan dengan Kelurahan yang lain. Tapi semua Kelurahan boleh mengajukan untuk menjadi percontohan. Jadi kalau bicara soal permasalahan-permasalahan anak secara nasional pun di Kota Kediri sama mas ya kalau bicara soal itu. Jadi imbuan kami sebetulnya untuk masyarakat terutama untuk orang tua berikan waktu pada anak-anak untuk bisa berinteraksi dan berdiskusi secara intensif. Karena anak-anak ini membutuhkan orang tuanya, membutuhkan kita. Karena rata-rata kasus-kasus yang kami tangani sebetulnya permasalahan-permasalahan anak itu sumber utamanya karena tidak adanya cinta, tidak adanya perhatian, tidak adanya kasih sayang di rumah. Sehingga mereka mencari perhatian itu di luar. Belum lagi tantangan-tantangan yang sekarang ini kita hadapi misalkan berkaitan dengan semakin maraknya sosmed dan sebagainya. Kita tidak menyalahkan teknologi, tidak. Tetapi bagaimana cara supaya anak-anak ini bisa kita jampingi sehingga mereka menggunakan teknologi itu dengan bijak. Harapannya seperti itu. Terutama HP, kalau belum waktunya jangan dibelikan, kayak seperti itu. Karena jujur saja mereka itu belum siap untuk menggunakan sosmed. Contoh anak TK, anak SD, itu belum waktunya. Bahkan dan SMP juga belum waktunya. Saya sarankan seandainya itu SMA dan bukan berarti kemudian SMA otomatis gitu. Enggak juga, tetapi orang tua tetap harus mendampingi. Gambarannya permasalahan yang kami hadapi selama di lapangan seperti itu. Maka himbuan yang paling penting bagi orang tua, dampingi anak-anak Anda. Terutama ayah, mohon maaf. Karena ayah itu seringkali menganggap bahwa yang namanya mendidihannya itu cuma ibu. Sebenarnya ayah itu pekerjaannya, tugasnya adalah mencari nafkah. Tidak, ayah dan ibu itu tetap harus mendampingi anak-anak. Karena mereka membutuhkan dua orang tuanya. Tidak, ayah dan ibu itu tetap harus mendampingi anak-anak. Tidak, ayah dan ibu itu tetap harus mendampingi anak. Agar program-program Kelurahan Layak Anak dapat berjalan sukses, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, terlebih adalah orang tua. Dukungan kerjasama yang baik oleh bapak-bapak pertama orang tua untuk menyekapi jam belajar anak mulai jam 18 atau jam 6 malam sampai jam 20 akan mematikan HP maupun TV dan menemani anak-anak belajar. Jadi anak-anak harus dibuat nyaman, dibuat tentram, bahagia untuk dilindungi. Siap ini demi anak-anak kita. Nanti warga RT 8 dan Pak Jengan kita bersama nanti, boleh tanda tangan, boleh tanda tangan bersama bahwa kita dukung kegiatan ini. Yang kedua, di wilayah ini juga ada taman bacaan masyarakat Bapak-Ibu. Anak-anak kalau pengen pinter harus banyak baca. Sebagai dukungan terhadap program Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ngampel, yakni penerapan jam belajar anak, di mana mulai pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat, orang tua wajib mematikan TV. Dilakukan penanda tanganan kesepagatan antara Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Lurah, RT, RW bersama dengan masyarakat. Selamat menikmati. Selanjutnya, dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba-lomba yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan dilauncingnya, Kelurahan Layak Anak ini diharapkan dukungan dan peran serta dari semua pihak khususnya orang tua, agar Kelurahan Layak Anak ini dapat benar-benar memberikan lingkungan yang ramah anak, sehingga anak-anak dapat tumbuh sesuai tempat dan hak-haknya. Rencana ke depan program ini akan kita bantau bersama dengan masyarakat dan tokoh-tokohnya dan juga nanti akan kita kembangkan selanjutnya ke wilayah-wilayah lain di Kelurahan Ngampel ini. Dari masyarakat sendiri juga sangat mengapriasi, mendukung kegiatan-kegiatan untuk masalah pembelajaran yang ada di lingkungannya. Karena kami dengan RPMK maupun di Kapilar sering mengadakan sosialisasi masalah kegiatan-kegiatan yang ada di Kelurahan Ngampel ini, terutama masalah kegiatan yang menyangkut berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita yang ada di Kelurahan Ngampel. Ya pemirsa, seperti itulah berlangsungnya launching Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dengan adanya Kelurahan Layak Anak ini, diharapkan anak-anak yang ada di Kota Kediri, khususnya di Kelurahan Ngampel, dapat belajar dengan aman, nyaman, dan dapat tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan usianya. Akhirnya saya, Yumita Agustina, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai jumpa dan salam CTV. Terima kasih telah menonton!